Kita cek dan review Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Oke Oke ya Berjumpa lagi dengan Anasaras Nah disini Kita kedatangan Barang ini Teman-teman bisa cek sendiri Kurang lebihnya Seperti ini ya Penampakannya Disini ada banyak stiker Oke Dan barang ini Yang punya orang lain Kita hanya bisa review Cek Oke Barang ini Kita sebutkan saja ya Semacam tune control Oke Lanjut Kita cek ya Buka Dan Apa saja Komponen yang di Pakai di dalamnya Oke Lanjut Ya Tanpa basa-basi Kita cek sama-sama disini ya Supaya teman-teman tahu Oke Kita buka Nah Nah teman-teman Tune control ini ya Teman-teman bisa cek sendiri lah ya Isinya Kurang lebihnya Seperti ini Ya Komponennya Oke Kita cek ya Dan review Bagian belakangnya Untuk belakang terdapat Input AC Input Dan output audio disini ya Untuk belakangnya Seperti ini ya Dan teman-teman Dan untuk depannya Terdapat Sembilan Potensio ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Penampakannya Seperti ini Terus ini ya Tombol power Disini Oke Untuk depan belakang Sudah kita review ya Kita cek Untuk mesinnya ya Untuk mesinnya Kurang lebihnya Seperti ini ya Teman-teman Dan untuk mereknya Ada di Bawah ya Kita tidak dapat Melihatnya ya Oke Untuk trapo ya Untuk trapo ya Disini Untuk trapo Menggunakan 500 mAh ya Atau setengah ampere ya CT Yang dipakai 12 volt Ya teman-teman Kita sebutkan saja disini ya 12 volt Ya Dan untuk PSU nya Menggunakan Dua Elko ya Ukurannya ini Tidak nampak ya Oke Menggunakan Dua Elko Terus Untuk pemasangannya Disini ya Di PSU Langsung ke PCB tune control Disini ya Ini tune controlnya Ya Mesinnya seperti ini Input Dan outputnya ya Pemasangannya Seperti ini ya Dan ini Untuk suplainya Ya 12 volt Dari trapo Oke Nah Untuk perakitannya Seperti itulah ya Komponen yang terdapat Di dalam Teman-teman bisa cek ya Kurang lebihnya Seperti ini Dan ini ya Sekali lagi Punyanya orang ya Kita hanya dapat Mereview Cek Komponen yang terdapat Atau perakitannya Seperti ini Oke Itu aja Videonya ya Semoga ada Manfaatnya Dan jika Teman-teman Yang mau bertanya Atau yang mau ditanyakan Silahkan tulis Di kolom komentar ya Oke Terima kasih